Oke guys, balik lagi di channel gue, Hero10. Jadi di video kali ini gue mau nge-review skin shotgun yang menurut gue ini gue gak ngerti lagi guys. Lucu iya, unik iya, pokoknya ini skin paling unik lah guys menurut gue guys. Jadi kenapa gue bilang ini skin paling unik? Soalnya skin shotgunnya tuh bentuknya, bentuk Petsiba ya guys ya. Pokoknya lucu dah sumpah, tadi gue cobain di trading suaranya aneh banget guys. Aneh tapi lucu gitu. Gimana yang ngedelasinnya, bingung gue. Kita langsung gas-kan aja guys ya di clock tower nih. Semoga aja langsung ketemu skin shotgunnya nih. Pokoknya unik dah guys, sumpah. Menurut gue nih senjata paling unik guys dalam sejarah Free Fire selama gue mainin Free Fire dah pokoknya. Wih dia pektor, kalem bro. Aduh senjatanya gak ada yang bagusan apa. Oke nice, satu lagi. Hmm, tercapalannya guys ya. Sabar kalem, kita loading dulu guys. Ini ada sepas nih. Kita coba-coba nih pake sepas nih. Hero pake sepas guys. Gila. Auto aim langit ini nih gue nih. Tadi di bawah sini ada yang lagi perang dah. Oh ini dia. Hmm, hilang. Palanya langsung. Oh ini nih nih. Nah ini dia skin shotgunnya guys ya. Sumpah ini suaranya aneh banget sih guys. Nih, kita coba ke musuh guys. Jadi skin shotgun yang ini nambahin apa tadi guys ya? Nambahin damage sama armor penetration kalau gak salah. Ngurangin akurasi guys. Ini gue yakin gak aim musuhnya susah guys. Soalnya dia ngurangin akurasi. Tapi kita coba aja guys ya. Soalnya suaranya lucu. Nih, mana nih musuhnya? Mana sih tadi perang disini? Oh, di atas dia. Sabar, lu tunggu gue di atas. Gue jadi wukong nih. Woy, kalem. Ih, sumpah. Woy, apa sih guys? Elah, lu kenok juga. Lalu akhirnya apa sih cowok? Gue gak kakak sama suaranya. Suaranya aneh banget dah. Kan bener kan guys? Kata gue juga apa guys? Pasti gak aimnya susah. Soalnya ini ngurangin akurasi. Tapi lucu suaranya. Ntar gue harus membiasakan diri guys. Masalahnya nih kalau denger suaranya pengen ketawa guys. Eh, ada yang ngukul-mukul. Oh, ini dia nih. Aduh, sekarat banget itu. Ya elah nih orang. So banget gocek dah. Terus, lari terus. Sono terus yang jauh. Lu pikir gue gak tau lu dimana. Ngapain? Pecah pala lu kan? Suaranya. Suaranya ngak, ngak gitu guys. Tapi lucu, lucu. Sumpah. Lucu, unik. Ya gak apa-apa lah guys ya. Sekali-sekali kita dikasih skin yang kayak gini guys. Tetep lucu sih menurut gue. Oh, ada step lagi guys. Kita kasih tau nih. Skin shotgun. Ngik-ngikan nih. Aduh, sumpah dah. Jadi gak fokus gue guys. Suaranya yang bikin gak fokus. Ini cara ngilangin suara senjata gimana ya? Pengen ketawa gue guys. Kalau denger suara senjatanya. Ini kan suaranya di FF biasa guys ya. Kalau di FF Max gimana guys suaranya guys? Penasaran gue. Kan kalau FF Max tuh suaranya lebih gahar tuh. Mungkin suara guguknya lebih gahar kali guys ya. Kalau ini suaranya kayak masih baik gitu guys. Suara guguknya anjir. Ngak, ngak gitu aja sih. Ya udah. Ntar gue gak jadi konten lagi nih. Ini kita kemana nih guys? Nih, aduh. Gue jadi bingung coba mau kemana. Oh, ada suara mobil. Oh, lu mau gue shotgun-in. Turun apa lu? Woy, turun woy. Anjir, gak mau turun dia. Apaan dah? Kode kayaknya lagi mad kita nih tuh guys. Gue mobil bisa tapi turun gak bisa. Heran gue. Di zona biru ada orang nih guys. Ada hit list gue nih di zona biru nih. Menang. Gue bantai pake shotgun nyik-nyikan nih. Gue mencoba terbiasa nih guys nih. Sama suara shotgun-nya ya kan. Seolah beda banget cok. Oh, ini depan gue nih dia. Oke, calm bro. Kita shotgun-in aja. Lah, dia kenok sama siapa dah? Dia kenok sama siapa sih guys? Wah, ini nih. Oke, belakang gue juga ada. Oke, kenok dua. Mana lagi? Weh, santai dong. Sabar, ikmate kita dulu gue. Eh, di atas masih ada guys. Ayo dong, longgol dong. Ah, lama nih. Nah, gitu dong. Di atas masih ada guys. Oh, ini dia nih. Nah, kenok juga loh. Musuhnya pada jauh-jauh guys. Gak seru. Gue padahal pengen denger suara shotgun-nya lagi loh. Ini kok masih kenok? Tapi ya, pastinya tadi kenoknya 4 dah. Oh, kayaknya beda tim guys. Ntar lah, gue pengen beli eat list dulu lah ya. Oke, kita gas kan guys. Wah, ini mah kayaknya dia ngedok di atas dah. Ntar kita granate-in dulu. Oh, kena tuh. Dia di kamar yang ini guys. Wah, Allah. Wah, dua orang. Oh, dia ngelag. Eh, eh, eh. Gue kira ngelag dia. Gue kira lagi ngelag guys. Tentunya malah lari loh dia. Nah, makan tuh shotgun nging-ngikan tuh. Kecah, apa lalu guys? Belum tau dia guys. Ntar gue beli eat list dulu guys ya. Oh, ya tadi tuh gue spin shotgun ini cuman berapa kali ya? Dua kali guys. Jadi pertama 39 diamond. Kedua, 39 diamond lagi. Udah, langsung dapet guys. Hoki banget gak sih? Memang ditakdirin tuh gue buat nge-review nih senjata. Tapi bagus sih. Menurut gue bagus sih. Jadi ada hiburan lah gitu. Gue di game ya kan. Jadi gue pas solo squad tuh gak bete-bete banget guys. Dengar suara shotgunnya tuh lucu aja. Ini dia ngapain disini? Oh, ini kakinya keliatan nih guys. Ngedok disini lu ya. Woy. Dia belum tau nih skin guguk ini nih. Auto pala cok. Woy, ngomong-ngomong gue udah kill 15 loh. Aduh, depan ada orang guys. Gue udah kill 15 guys ya. Oh, ini sih seperti biasa nih guys ya. Kita kalo udah kill banyak kayak gini mainnya harus santai dulu guys. Harus hati-hati nih. Weh, berani banget lu majuin gue lu. Dia gak tau gue megang skin apa guys. Aduh, jurnanya sakit juga ya. Ini kayaknya jurnanya keberapa guys? Ketiga apa keempat sih? Musuhnya 6 orang lagi sih ini. Oh, depan ada orang guys. Woy, woy, woy. Aduh, aduh, aduh. Sakit banget eh. Ini udah headshot tuh dua kali tuh. Ini mau kemana deh, deh. Sabar, kita main kitan dulu guys ya. Woy, kalem. Gue mau nge-end. Oke, cabut guys. Udah nge-end, cabut. Tiga orang lagi nih. Ini kayaknya satu squad gak sih? Wah, sumpah. Sekarat banget itu gak, Bong? Oh, dia maju dong. Eh, di belakang gue ada orang. Hmm, copot palanya. Di belakang gue ada step, ya? Woy, SG-2. Woy, jangan di-repep dong. Ih, gak auto-aim loh. Anjing lah. Eh, sorry guys, sorry guys. Oh, GM guys. Dia SG-2 loh semuanya, anjir. Sumpah, itu shotgun. Kayaknya kalau buat lawan satu squad kayaknya kurang dah guys. Ini enak kayak solo squad di diamond tuh gitu guys. Musuhnya GM. Nah, begitu juga sebaliknya guys ya. Kadang-kadang gue kalau solo squad di game tuh musuhnya kayak ade-ade diamond gitu, co. Lebih seru di diamond sebenernya. Solo squad tuh musuhnya lebih... Lebih apa ya? Lebih keras lah. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya. Video dari gue. Jika kalian suka, jangan lupa di-like, komen, di-share ke temen-temen kalian semua, oke? See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax